Kali ini kita akan mendaki Gunung Gede Pangrango Let's do it Ini adalah tampak kita di Elep Dari Cilinim menuju ke Cianjur Setelah sampai di Cianjur Kita jalan kaki sambil mencari angkot bol Dicarter ke pos pertama Nah ini adalah pos pertama Gunung Gede Pangrango Pia Cipodas Nah disini kita melakukan registrasi ulang Cek kesehatan, packing, dan briefing Kita lanjut, sudah selesai Kita lanjut memulai pendakian Nah dari jalur tadi Kita akan menemukan jalur Berbatu seperti ini Yang dirasa kurang enak kalau di Kaki karena Tumpukan dari Batu itu sangatlah keras Beda dengan trek tanah Nah kita camp di pos pertama Sambil menundurkan kita yang usual Nah tadi kita berangkat sekitar jam 3an Sampai di pos pertama Habis maghrib Nah kita putuskan untuk Mencamp di pos pertama dulu Ini penampakan dari pos pertama yang ternyata sangat indah kalau di pagi hari Dan menampakan seluruh air yang asli dari Gunung Gede Pangrango Nah kita akan melakukan packing Kemajukan perjalanan selanjutnya Nah setelah berjalan kita akan menemukan jembatan seperti ini Yang dibawah jembatannya itu seperti rawak lagi Dan di sini Tampak kelihatan Gunung Gede yang sudah memanggil dari tewan Manasih erti-erti-erti-erti-erti-erti-erti-erti Nah sampailah kita di shelter pertama dan ternyata banyak pendaki-pendaki yang sudah ada puluhan sampai sini. Kita biasa saling sapa dengan pendaki-pendaki yang lain. Nah tetapi di shelter ini kita belum istirahat karena masih banyak tersisat tenaga dan kita langsung lanjutkan untuk sampai shelter yang lain. Nah dari shelter tersebut kita akan menemukan limbatan seperti ini yang dimana airnya itu air panas bisa kalian lihat coba indah sekali kan dengan air yang panas dan diseguhkan pemandangan dengan gede pangerang. Nah setelah itu kita akan menemukan shelter selanjutnya. Di sini pun banyak pendaki yang sedang istirahat dan juga ada yang menjejahkan seperti warung kecil untuk menambah masukan energi kalian. Nah tetapi biasalah kalau misalnya di gunung itu si harga banyak agak lumayan mahal karena effort buat nyampe ke tempat itu membutuhkan tenaga yang lebih. Otomatis dagangan yang dijual pun agak mahal dari harga biasanya. Dan kita melakukan istirahat dulu sedidak di sini sambil minum dan mengisi asupan-asupan supaya mempunyai energi yang lebih. lanjut perjalanan ke pos kandang badak. Nah kita ini dengan trak turunan kita nanti akan menemukan trak tanyakan lagi. Nah sampai lah di kandang badak. Nah di sini kita akan mendirikan tenda di mana saya dan rekan saya ini memang yang paling akhir. Ini dijemput sama rekan saya untuk nyampe ke tempat sebar diri tenda. Dan ternyata pas kita kesini tendanya udah berdiri sama rekan-rekan yang udah dahuluan datang ke pos kandang badak ini. Nah ini rekan-rekan yang sedang merapikan tendanya. Dan ternyata kita disuguhkan dengan pemandangan gunung pangerangok dari kejauhan. Dan rencananya kita akan mendaki gunung pangerangok terlebih dahulu. Tapi tidak membawa barang bawaan. Kita menggunakan sistem tektok. Yang pergi sekarang pulang sekarang. Nah ini perjalanan kita menuju gunung pangerangok. Kita cuma berbekal makanan tingan sama air aja. Trek di sini didominani oleh akar-akar pepupangan yang melintas di tengah-tengah jalur pendakian. Begitu kaki-taku. Kaki-taku sebuah Aaandang-eas merupakan. Kaki-taku sebuah kesini. Tidak. Kaki-taku. Baik. Kaki-taku. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunung gede pangerangu nah ini penampakan dari jalur pendakian gunung pangerangu terlihat jelas penampakan gunung gedenya yang dimana ada kawah nah ini kita udah mau sampai ke puncak pangerangu yang dimana puncak pangerangu itu beda dengan puncak gede puncak pangerangu masih rimbun oleh tumbuh-tumbuhan oleh pokon yang sangat tinggi beda halnya dengan gunung gede yang puncaknya itu emang gundul sedikit pokonnya saya bisa lihat ini tugu gunung pangerangu sekaligus ada pemandangan gunung gede lewat ya tampak indah bukan nah sudah sampai disini kita melakukan mempoto bersama untuk mengabadikan kalau kita pernah ke gunung pangerangu nah selanjutnya ini merupakan puncak dari gunung gede karena saya sebelumnya tidak bisa mengabadikan perjalanan dari pos kandang pada ke gunung gede nah ini pemandangan dari gunung gede terlihat jelas kawal yang sangat indah dan juga samudera awan tetapi saya sendiri kurang pas waktunya karena telat harusnya sampai kesini sekitar jam 7 ataupun jam 6 kalau jam sekitu kita masih bisa melihat samudera awan di atas puncak gede bagi kalian yang kesini bisa diperhatikan jangan sampai kalian ceroboh karena lihat di kiri kanan kalian itu curang selamat menikmati selamat menikmati nah di atas puncak munggutnya juga terlihat surya kencana dari atas puncak ketimpang jadi kalau dari saya sendiri lebih rekomendasi lewat jalur ciput es kalian bisa mendaki juga gunung angrangu dan begitu perjalanan dan saya terima kasih telah menonton selamat bertemu di video selanjutnya